Siapa? Bu Ipik Bu Ipik HP-nya mati Dia nggak bisa bergerak HP-nya Jadi gimana? Pak Wahyudi sudah masuk Mungkin ada Sebelah Ika sih Bu, ada di sini Cuman dia nggak bisa masuk Zoom-nya aja Ya, oke Ya, kita hari ini Akan presentasi Akan diskusi tentang Lembar kerja kelompok Saya izin share ya Mangga, Mangga Mangga Bu Tinggal Bu Ipik Ya, pertanyaannya Sudah terlihat belum? Belum Bu Belum muncul Belum Bu Belum muncul Ada Bu Ya, sabar ini Saya Juga lelah dianya Karena tap-nya banyak banget Ya, ada dua Meet Saya tutup aja Meet yang satunya tadi Saya tutup dulu aja Pak Imam Izin saya keluar dari Main room ya Pak ya Biar tidak berat di Board-nya Oke, sip Oke, sip Sudah keluar ya Coba Coba ibu ini yang Ini belum Belum Ini belum Kita belum Kalau kita sepertinya Ngambil di kelompok Satu Ngambil yang Nilai agama Dan budi pekerti Saja ya Karena Board 1 Barangkali Kita ngambil Satu elemen Saja cukup Nggak usah Banyak-banyak Oke Atau mau banyak-banyak Mau tiga-tiganya Atau mau satu Saja Tadi Kata Pak Imam Gimana Boleh Satu 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 nanti banyak banget tp-nya jangan banyak-banyak ini kalau enggak salah tadi Ika baca itu sesuai dengan karakteristik lembaga ya iya saya inginkan itu adalah di sini ada narasi untuk kita baca bentar ini kebanyakan buka nah di atas ini silahkan dibaca ibu-ibu karakteristik tadi bupen dimana bupen cuma bupen kita ambil semester 1 aja ya elemennya jilai agama dan budi pekerti apa sekarang ketua kelompoknya ketua gantian bu Mira aja enggak apa-apa saya akan tulis di sini ini ada muncul bu Ananda Rizky saya masukin bu Ananda Rizky jangan bu enggak apa-apa hanya nama bu Rizky 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 siapa bun? lupa saya Rizky Wipayani kompi bu bu Ipik Wipik siapa namanya? Kuli Andri Yuyun Yuminati orangnya ada enggak? ada ada bu tadi pakai nama Yuda baru dirili baru dirili Yuyun siapa bun? Yuyun Yuminati ini kita disuruh mencermati karakteristik data visi misi terus menyusun alur tujuh pembelajaran dengan mengambil contoh dari ATP yang dikeluarkan kemenikbud dan bisa dimodifikasi sesuai karakteristik PAUD terus tentukan tema atau topik pembelajaran dari ide utama dari setiap topik sesuai dengan karakteristik PAUD integrasikan rentang waktu 2 bulan dengan tema atau topik dan ide utama terus organisasikan TP dari ATP contohnya untuk semester 1 atau semester 2 nah kita ngambilnya kan semester 1 ya di sini ya ini kita ngambilnya semester 1 nah ini silahkan dibaca PAUD Gemilang ini kawasan industri eh 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 selamat menikmati 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 dan dimanfaatkan gitu ya potensi lingkungan baik berupa alat bahan gimana kalau potensi lingkungan dalam pemanfaatan alat dan bahan yang ada di sekitar gimana hmm Begitu atau bagaimana Bu, buruk Bu, ibu, bagaimana Sudah, bu Ini berarti kita tetap pakai Juli Agustus ya Iya, bu Okay, saya tinggal cepeknya Aja ya Mangga, cepenya Kita ini mengambil tadi kan nilai agama dan moral ya Berarti elemen cepenya Masukin semua ya Elemennya, apa Kita mengambil semua elemen atau satu kan Ini elemen cepenya berarti semuanya ya Berarti semua, bu, nanti dikaitkan dengan topik yang lagi dilaksanakan di perbulan itu Oke, sebentar ya, saya copy ya Elemen anilai agama dan moral Tidak mengambil Bentar Eh, agama dan budi pekerpi Siapa yang lagi pilih ini Mau kita sekat atau langsung seluruhnya, Bu Ika? Seluruhnya Itu kan dari nilai moral dan budi pekerpi Ya, ini seperti contoh yang ini nih Sebentar Kan dikasih contoh tuh kita tuh Yang dari ATP Dari Kemedikuristik Bukan Yang dari ini Dari LMS kita tuh ada contoh Dari Pak Uthiria Dan Pak Uth Bintang Kecil Ya, ya Nah, itu kan mereka Jadi gini Misalnya disini Mereka apa Nilai ATP Bentar dulu Misalnya Anak mengenal nama Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa Mulai mengenal dan memperhatikan ajaran agama Sesuai ini Ini Terus Disini TPNya apa Disesuaikan dengan Tema Atau bagaimana Atau langsung saja semua Terus nanti Dipilih TPNya Coba saya Coba ya Tadi yang saya buka Di contoh Hari ke-9 Sebentar Mengenal ajaran agama Tapi sepertinya ini mah Bu Ditulis semua Elemen CPnya Nanti Di tujuan pembelajaran ini Ibu disesuaikan dengan tema Misalnya aku cinta Indonesia Yang termasuk ke dalam TP dari CP yang nilai agama T apa Yang dimasukkan ke dalam Aku cinta Indonesia Mungkin seperti itu Bu Oke Saya masukin semua ya Ya Gak tahu keberatan Kayaknya ya Udah berapa hari Laptopnya jadi Kayaknya lelah Jadi agak lama Kalau buka tuh Emang Sama Kayaknya juga Ya Kemal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini lola Ini laptopnya Jadinya ngeheng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya sudah Nah sekarang TP yang sesuai Ini yang ambilnya Anak berpartisipasi Dalam kegiatan Ibar Oh bukan ya Pasti Parti aktif Kita dulu Ini kan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya Kalau yang Di ini Di TP Untuk Sub elemen Anak berpartisipasi Parti asli Dalam menjaga Kebersihan Kesehatan Dan keselamatan Diri Ini ada TP nya Memahami Dan berpartisipasi Aktif Menjaga Kebersihan Diri Dan lingkungannya Nah Yang untuk TP ini Bukan kita bisa Modifikasi Tidak harus Sesuai dengan TP yang ada Di contoh Emendikbud Bisa disesuaikan Dengan kegiatan Yang sekarang Berjalan Misalnya Anak berpartisipasi Aktif Di dalam Kegiatan Misalnya Seperti itu Nanti Yang kebersihan Dirinya Bisa dimasukkan Kedalam lingkunganku Dan Yang kebersihan Yang kebersihan Yang kebersihan Yang kebersihan Tapi gini Kita toleransi ya Tapi disini kalau bahasanya Anak berpartisipasi aktif Dalam apa Bu? Dalam perayaan agama Satu agama kan setiap agama Punya keyakinan dan prinsip masing-masing Toleransi tapi bukan berarti Ikut dalam kegiatan agama orang kan Iya agama kepercayaan Yang masing-masing Bu Disini kan agama dan kepercayaan yang masing-masing Ini ada nih Bu yang dicontoh Anak berpartisipasi Dalam kegiatan ibadah sesuai agama Dan kepercayaannya masing-masing Iya Nah ini berarti Beragam suku Ini kita mau ngambil Langsung saja sesuai dengan agamanya Masing-masing ya jadi kita tidak Tidak dikat Di kata-kata masing-masingnya ya Jadi kita tetap toleransi ya Tapi bukan berarti kita mengikuti Membaur di dalam agama Ini ya bentar Saya ambil tp-nya Lanjut ada lagi Ibu Bisa enggak Bu Kalau membangun sikap toleransi Saling menghormati Dan memperkuat kerukunan antaragama Masuk enggak itu ke situ Begitu Bu Ika Mengamalkan nilai-nilai agamanya sih Bun Dalam kehidupan secara sederhana Ini sebuah Nilai terpuji ini Menghormati orang lebih tua Menghormati Kalau untuk nilai agama dan moral Ini ada di SPPPA itu ada Terus jujur Terus Apa lagi satu Ya kurang lebih seperti itulah bisa masuk Bu Di dalam SPP enggak masalah ya Mengamalkan nilai-nilai terpuji Sesuai agama Dan tentu semasing-masing agama Ada nilai-nilai terpujinya Dan tentu tidak bertabrakan Nilai-nilai terpuji itu dengan agama lain ya Bagaimana Bu Yang untuk yang Yang di satu Anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Sesuai agama dan kepercayaannya Anak mengenal keberagaman agama Suku dan budaya Dan saling menghormati Anak mengamalkan nilai-nilai terpuji Sesuai agama dan dalam kehidupan Udah Bu cukup 3 aja Cukup Bu Ika Cukup 3 aja Oke Jangan terlalu banyak Ya oke Yang ini Anak memahami Dari kesesuaian Dari lingkungan sekitarnya Yang mana yang poin kedua Yang mana yang poin kedua Dari Makin Sifat Mbak Hayang Bilih 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 ini juga masyarakat dan perlu di rawat anak pemahamin terlaku baik seperti alam sungai ini kayaknya masuk ke sini juga masuk ya lebih tepat di sini tapi ini masuknya tapi disini ada menjaga kebersihan lingkungannya mari berkaryanya coba dulu coba dilihat ATP yang lain ini 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 berkaryanya sepertinya ini ini sebenarnya tepatnya ini ya soalnya disini ada menjaga kebersihan lingkungan juga ada disini mengatasi permasalahan lingkungan juga ada kalau kita hapus di apa mari berkaryanya ini kita hapus mengatasi permasalahan lingkungan ini bagaimana Bu Ika Bu Nanda Bu Rusdian Ningsi Bu Ipik Bu Pompi bagaimana Bu Yuyun kalau kita hapus bawah Yudi biar fokus topiknya maksudnya ya topiknya biar apa ya biar fokus ke ininya ke kebersihan ke lingkungan itu masuknya di aku cinta lingkungan saja jadi nanti yang di mari berkaryanya ini pemanfaatan potensi lingkungan saja jadi tidak biar tidak tumpang gindih ya teke-nya ya boleh Bu ini saya diganti apa Bu ya ini saya hapus enggak jadi gini maksud saya gini Bu Ika jadi disini di aku cinta lingkungan disini kan kita sudah sudah menuliskan lingkungan terdiri dari lingkungan rumah sekitar rumah dan sekolah terus menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita semua disini di ide utamanya berarti kita sudah memasukkan ide utama itu menjaga kebersihan lingkungan nah kalau di mari berkarya ini di tema mari berkarya ini kita jangan memasukkan lagi tentang menjaga lingkungan karena sudah ada di tema yang ini tema sebelumnya nah disini apa kita fokusnya ke pemanfaatan potensi yang ada saja karena disini kan temanya mari berkarya gitu ya biar TP-nya tidak tumpang tinggi disini ada TP menjaga di sini juga ada nanti kan bingung ya satu-satu saja ya ibu topiknya tetap mari berkarya cuma nanti ide utamanya diganti ya ide utamanya nih maksud saya ide utamanya nanti kan topiknya memang berbeda nih satu aku cinta lingkungan satu mari berkarya di aku cinta lingkungan ini ide utamanya sudah memasukkan kebersihan lingkungan nah tadi yang saya hapus di mari berkarya itu ini mengatasi permasalahan lingkungan kita sudah masukkan ke tentang permasalahan lingkungan itu di menjaga kebersihan lingkungan menjaga intinya menjaga lingkungan jadi biar TP-nya tidak tumpang tinggi nanti jadi untuk lingkungan di aku cinta lingkungan di mari berkarya kita nanti TP-nya disesuaikan dengan ide utamanya ini jadi LTP tentang mengatasi permasalahan lingkungan lagi coba-coba dulu juga sama kalau ada maaf lagi charger HP itu apa laptop coba Bu Mira di ini dulu ininya ya sebentar ya kalau ini anak memahami dan mempraktikan perilaku baik tadi sudah ada di tiga ya di Aku Cinta Indonesia mau kita ganti bahasanya ini yang di tiga atau tetap mengamalkan nilai-nilai terpuji sesuai agama ini sebenarnya sama saja nih ya udah itu aja gak apa-apa jangan diganti udah berarti ini dihilangkan ya sama aja intinya anak memahami dan , berarti anak memahami dan masih dengan menjaga sebagai benar-benar yang menurutkan kepada ternyata ini saya anak memahami dan menurutkan dan menurutkan dan minggu keselamatan ada yang mau diturangi atau ditambahkan atau mau dihapus atau ada yang tumpang tinggi sebenarnya sudah masuk kayaknya nomor satu anak mengenal dan memahami persamaan maupun perbedaan diri dengan orang lain di sekitarnya ciri diri ciri diri dengan orang lain di sekitarnya ciri diri oh iya itu gak kelihatan tadi iya jadi ini dia melihat memang dia ada perbedaan tetapi mengenal dan memahami persamaan maupun perbedaan jadi dia seperti apa orang lain seperti apa nah disini juga apa prinsip toleransi prinsip saling menghargai kita masukkan kan disini ini sudah ke action ya menjaga kebersihan diri dan lingkungannya nah ini nih anak mengahami dan bersedia menjaga kesehatan diri sebagai bentuk syukur disini sudah ada sih sebenarnya double ya double ya apakah kita mau masukkan tetapi atau bagaimana atau ditambahkan anak mengahami dan berpartisipasi arti menjatuh kebersihan diri dan lingkungannya sebagai bentuk syukur gabungin aja ya ini ya gitu oh ibu kalau ini kan kebersihan diri kalau ini kesehatan diri bu sepertinya berbeda deh bu oke dimasukin aja kesehatan dirinya gak apa-apa digabung di nomor 2 maka kebersihan diri kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya gitu oke selamat menikmati ini nanti terlalu luas kalau terlalu banyak kalau dijadikan satu benar kayaknya benar dipisah deh beda sih ya, kebersihan diri kesehatan diri, keselamatan diri sudah ya, benar dipisah ya ini bersedia menjaga keselamatan diri dalam lingkup sederhana sebagai bentuk syukur ya ini kan masih pribadi ya kalau yang ini sudah kepada luar ya luar dari dirinya ya kalau sudah masuk ke belum pak yang disini membuat karya ibu yang membuat karya ini juga masuk bu kalau katika sih bu yang kayak yang tadi anak memahami dan mempraktikan peloku baik di lingkungan tuh itu masuk bu kalau ini bagaimana sama ini juga masuk nih memahami dan mempraktikan perilaku baik di lingkungan juga itu masuk yang mana nih iya tambahin yang mana saya yang yang tp2 yang mana anak memahami dan mempraktikan perilaku baik di lingkungan yang mana sih ini berpartisipasi yang mana nih yang mau dimasukkan yang di poin yang mana enggak maksudnya tambahan lagi bu ada tambahan kan beda kalau ini kan berpartisipasi aktif menjaga kebersihan kalau ini memahami dan mempraktikan ini yang mana nih tp yang mana dulu yang itu yang mari berkarya mari berkarya anak menunjukkan dengan cara menjaga alam berpartisipasi aktif merawat makhluk hidup lain dan alam dimulai dari lingkungan terdekat terus ya ini anak mengenal dan ini anak mengenal dan mempraktikan perilaku baik di lingkungan jadi maksudnya kan itu masuk untuk kreativitas iya praktik baik mempraktikan perilaku baik ya gitu wika ya baik di lingkungan ada lagi ada lagi itu lingkungannya dikatakan biar nyambung kalau kita tambah kolomnya di sini sebentar terima kasih Sudah berarti ya cukup ini ya Kita bikinnya di dalam satu kolom sih Iya gak apa-apa deh Ini saya hapus aja Kopi paste aja Siap Enggak satu-satu bu Oh langsung Aduh, gak ingin ya Yang itu aja Ini perlu di nomor enggak atau tidak perlu? Atau tidak usah? Enggak usah karena udah berkolom Ini udah gitu Ini anak udah berkolom gak apa-apa Harusnya bisa coba Kenapa pindah? Gepada 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.